Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut masih ada waktu untuk berbagai pihak memberikan masukan terkait program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA sebelum pemotongan dana terhadap para pekerja diberlakukan pada tahun 2027. Saat dijumpai di Gedung Kerinda Bakti, Jakarta, Jumat 7 Juni, Muldoko menyebut kebijakan pemungutan dana yang akan diberlakukan terhadap aparatur sipil negara ASN serta pekerja mandiri dan swasta hingga saat ini belum ditetapkan. Soal isu penundaan pemberlakuan TAPERA, Muldoko kembali menekankan dialog dan masukan menjadi fokus utama sehingga peraturan menteri yang ditetapkan nantinya dapat disesuaikan dengan berbagai aspirasi yang telah disuarakan. Sampai dengan 2027 ini masih ada waktu untuk saling memberikan masukan, konsultasi dan seterusnya. Karena dari khusus untuk yang 0,5 persen bagi para ASN yang dulu dimasukin dalam tabungan perumahan ya itu keputusannya dari Menteri Keuangan. Selanjutnya yang pekerja mandiri dan swasta itu dari Kementerian Kerajaan. Lebih lanjut ia menjelaskan program TAPERA menjadi respons dan bentuk kehadiran pemerintah dalam menghadapi isu backlog perumahan rakyat di mana terjadi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara Muartakan.